Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa sejumlah jalan protokol dan tempat hiburan di buku kota akan ditutup pada saat malam pergantian tahun guna mencegah terjadinya kerumunan warga. Berikut liputan reporter Jen William dan juru kamera Arief Firman Shah dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Pemirsa merayakan pergantian tahun kali ini akan terasa berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah biasanya pada saat malam menjelang tahun baru kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, sanang saudara, kerabat ataupun orang-orang terdekat untuk bersama-sama menantikan detik-detik pergantian tahun baru dengan adanya pesta, perayaan, ada kembang api, ada pageran musik, ada juga panggung hiburan rakyat untuk bisa menyambut pergantian tahun dengan meriah. Namun kali ini pergantian dari 2020 ke 2021 karena kondisinya masih berada di tengah pandemi COVID-19 terpaksa kegiatan-kegiatan ataupun acara yang menimbulkan kerumunan untuk menyambut tahun baru terpaksa ditiadakan terlebih dahulu. Begitu juga dengan jalan-jalan protokol dan juga tempat hiburan yang ada di ibu kota terpaksa ditutup dulu untuk sementara. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kerumunan dan juga untuk bisa menjaga physical distancing di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kami pantau saat ini salah satu jalan protokol yang ada di ibu kota yang rencananya akan ditutup pada saat malam pergantian tahun baru yaitu di jalan Sudirman Tamrin atau di sekitar kawasan Bundaran HI. Jika biasanya di kawasan ini akan ada acara untuk menjamut malam pergantian tahun baru namun untuk kali ini kegiatan tersebut terpaksa ditiadakan dulu. Rencananya jalan Sudirman Tamrin ini akan ditutup mulai dari hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam hari hingga keesokan harinya di hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 3 dini hari. Memang saat disayangkan tradisi kita di setiap akhir tahun bisa berkumpul bersama dengan warga bersama-sama menyambut detik-detik jelang pergantian tahun baru. Tidak bisa dilakukan dulu di tahun ini. Namun jangan bersedih Anda tetap bisa merayakan pergantian tahun baru dari rumah saja. Mari sayangi diri Anda, sayangi keluarga, sayangi orang-orang di sekitar Anda dengan menjaga, menerapkan, mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yaitu memakai masker sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, mencuci tangan, dibawa air yang mengalir dan menggunakan sabun serta menjaga jarak hindari kerumunan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Jen William, Arief Firman, Syah, MetroTV Jangan lupa subscribe YouTube channel MetroTV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.